Di sini sekarang udah nggak pakai pupuk-pupuk kimia lagi, nggak pakai urea, NPK, nggak. Semuanya ini satu tanam sekali, semuanya pakai biosaka. Biosaka itu apa? Hari ini saya berada di Blitar, sesuai haran Bapak Menteri. Saya diberi challenge, dinas-dinas diberi challenge, petani juga di challenge. Hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Bapak Menteri mengarahkan agar selalu berinovasi, harus inspiratif, harus berkreasi. Jangan linear-linear saja. Dan saya menemukan di Blitar ini banyak sekali ilmu bagaimana membuat biosaka, bagaimana membuat nutrisi sehingga bermanfaat. Tidak hanya untuk tumbuhan, tapi untuk ternak, untuk ikan pun bermanfaat. Dan ini saya peroleh luar biasa untuk Blitar. Sudah berapa tahun pakai biosaka? Sudah berapa tahun, Pak? Kalau ini? Kalau ini satu musim ini, Pak. Ini baru sekali yang lainnya? Semua ini satu kali ini. Pertama saya pakai ini, ini tuh Pak. Berapa luas pertama kali, Pak? Itu seperempat letar. Seperempat letar, itu yang diret itu. Sudah berapa kali diret dulu? Sudah dua kali. Dua kali biosaka. Biosaka. Biosaka ini apa, Pak? Biosaka itu, dionanya, Pak? Saya mengatakan, Buko, Biosakanya itu, selamat ke alam, kembali ke alam. Jadi, sekarang tanahnya mudah lagi, Pak. Ini kebur lagi, Pak. Oh, ini kebur lagi? Karena Biosaka, ya? Biosaka ini. Penetral Biosaka. Saya kasih nama Biosaka ini, Soko. Pak Ansar. Oh, Pak Ansar mana orangnya? Nah, jadi. Jadi, ini mau belajar nih, Mbak Anu. Jadi, ini petani semua yang di sini, pada dengerin, lihat nih. Bagaimana ilmu Biosaka. Pak Ansar ceritain, Pak Ansar. Saya kan, saya yang cerita nih. Pak Suli boleh cerita. Saya membuatnya gimana. Kan di sini juga sering lihat. Pak Ansar ini, ya, nanti kalau petani membutuhkan, bisa membawa ke sini. Pak Ansar ini, nanti kalau... Enggak usah ini. Kalau tidak ada, setoknya di rumah, tidak ada. Buatnya di lahan, di lahan. Terus, terus. Terus, terus. Buatnya Biosaka di lahan. Jadi, buat Biosaka di lahan. Langsung praktek. Bahannya dari apa? Bahannya di rumput-rumput. Rumput apa saja? Ya, itu di bawahnya jagung-jagung itu ada, Pak. Biosaka di lahan, Pak. Bapak bisa memilih sendiri, Pak? Belum, ikut. Nanti dia cari, jangan mau. Pak Ansar. Kan ada dua musim, Pak. Rencana Pak Ansar, sekitar tahun 2025, petani harus bisa buat sendiri pukuk Biosaka. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena ini enggak pakai pukuk. Gak pada, Pak. Kuria, kimia, sama sekali enggak? Semua cukup pakai Biosaka-trok. Sakadrok. Biosaka saja. Jadi ada yang ketinggalan? Pakai rumput sama air. Nanti ilmunya diajarin, itu tuh. Tapi apa? Sebelum Biosaka, berapa? Saya pertama, Pak. Saya pertama kenal Biosaka, saya semi, Pak. Semi, kimia. Kimia pukuk tabur 40%, Pak. Dulu-nya satu lahan itu seperempat letar. Itu saya pakai pukuk kimia. Pendapatannya 11 pintal. Saya semi, semi 40%. Dikurangi tinggal 40%-nya saja pukuk kimianya. Mendapat satu setengah, lima belas kental. Tanah satu berapa kental. Lalu itu, musim berikutnya, saya kudal main, Pak. Kalah atau menang, entah, saya enggak tahu. Saya coba murni Biosaka, Pak. Biosaka saja? Iya, enggak ada pupuk kandang, enggak ada pupuk kimia saya. Kimia saya, enggak ada, saya murni Biosaka, Pak. Nekat, Pak. Nekat saja. Bukal main, Pak. Alhamdulillah menang, Pak. Tetap mendapat hasil. Bonek ini. Tetap mendapat hasil. Ilmunya, Pak Ansar, bonek ya. Coba dulu. Oke, ya. Mendapat hasil 15 pintal, Pak. Hasilnya, Pak, lihat sendiri di meja itu, berhasilnya murni Biosaka, Pak. Ya, nanti dicek ya di meja itu, itu Biosaka. Bapak bisa bawa ke kementerian, dilihat, saya mau nanti kandungan kimia, berapa persen saya ingin tahu. Jadi, ini perupak tani seluruh Indonesia. Saya berada di Desa Krisek, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar, di kelompok taninya Pak Suli, Kelompok apa? Lujum Mahmur. Lujum Mahmur. Jadi, kalau petani lain mau belajar ke Pak Suli, Boleh ke Pak Ansar, boleh. Boleh. Di sini sekarang udah nggak pakai pupuk-pupuk kimia lagi. Nggak pakai urea, NPK, enggak. Semuanya ini satu tanam sekali. Semuanya pakai Biosaka. Biosaka itu apa? Jadi, Saka. Nah, gimana cara nyemprotnya Biosaka? Saka itu selamatkan alam kembali ke alam. Karena bahannya rumput, Pak. Ternyata hanya dengan rumput dan air, kita bisa membuat pupuk. Nah, dari situlah saya akhirnya, oh nggak, awalnya dari alam, kita kembalikan ke semprotkan untuk alam lagi, yaudah, itu gerakan akhirnya gerakan Saka. Nah, disitu... Iya, Mas, ya. Rumputnya, Pak. Rumputnya, Pak. Iya, Rumputnya, Pak. Rumputnya, orang dari rumput. Iya, dari rumput. Nanti dikasih contoh cara bikin rumputnya. Cara nyemprotnya, jemprot dan tanki. Nah, ada acara nyemprotnya, ambilin tanki, dok. Nah, ini gini. Aneh, tapi nyata. Saya juga baru pertama ke sini, ya. Jadi jangan ke saya. Tapi ke Pak Ansar sama Pak Suli aja. Karena yang praktekin. Saya baru belajar, nih. Pak Kadis sudah membuktikan. Jadi nggak ingin saya berani ke sini, karena sudah di jambat Pak Kadis. Hasilnya kayak gini. Ini dulu lebih maaf. Percaya nggak percaya, tapi silakan buktikan. Nanti diajari cara membikin ramuannya Gyo Saka. Jadi Mbah Saka ini acara leluhur dan emoyan kita tanpa kembali pupuk, kemudian cara aplikasi. Aplikasi menggunakan Gyo Saka yang sebelumnya menggunakan pupuk kimia yang mempunyai lumayan banyak. Sekarang sudah menggunakan Gyo Saka Full. Itu aplikasi sangat murah sekali. Jadi per hektar itu cuma dengan biaya 200 ribu rupiah sudah sampai panen. Dengan hasil yang tidak mengecewakan. Per hektarnya mencapai 8,2 ton. Terkait aplikasi Gyo Saka, Alhamdulillah sepanen yang tahun kemarin dari yang sekarang lebih maksimal yang sekarang dengan aplikasi Gyo Saka. Di sini kami pengguna Gyo Saka mulai dari tahun 2019 sampai di tahun. Di sini kami berguridaya terutama di tanaman Bolri Nidura mulai dari melon juga tanaman cabai. Alhamdulillah dari tahun ke tahun dengan pergerakan alam yang kurang berkondusif dalam arti celaca ekstrim seperti itu Alhamdulillah sampai di sini masih kondisi Kami saat ini menanam padi saya sendiri hampir 3 hektar dan untuk pendampingan saya kurang lebih 10 hektar jadi teman-teman petani dan Alhamdulillah untuk saat ini sudah sebagian sudah panen hampir 6 hektar yang 4 hektar ini masih masa panen tadi ada salah satu petani saya yang menggunakan full biosaka tanpa bubuk kimia tapi menggunakan kompos tapi tidak fermentasi itu jenisnya jenisnya Mapan 05 itu masuk ibrida Alhamdulillah padinya juga luar biasa perkiraan hasil kurang lebih 9-10 ton per hitam dan itu awal yang baik dan ini semoga menjadikan solusi bagi petani mungkin di daerah kami dan di kelompok kami